selamat menikmati bersama Bu Iva di pembelajaran selanjutnya yaitu di sifat-sifat benda cair dan percobaannya teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar tentang contoh dari benda cair contoh benda cair diantaranya ada air kemudian ada apa lagi? ada minyak, ada kecap dan masih banyak lagi hari ini kita akan membuktikan tentang sifat dari benda cair oke teman-teman, teman-teman bisa melihat percobaan dari teman kita oke selamat menyimak ya teman-teman selamat menyimak ya teman-teman saya akan percobaan benda cair ini baskom untuk minyak goreng ini baskom untuk air putih dan ini gelas untuk minyak goreng ini gelas untuk air putih dan 2 kontong plastik untuk air dan minyak goreng ini minyak gorengnya akan saya masukkan ke pasok bentuknya berubah sesuai wadahnya tidak dapat dikenggang bentuknya bentuknya berubah tidak dapat dikenggang bentuknya berubah sesuai wadahnya tidak dapat dikenggang selanjutnya air putih bentuknya bentuknya berubah sesuai wadahnya bentuknya berubah tidak dapat dikenggang bentuknya berubah sesuai wadah sesuai wadah bentuknya berubah tidak dapat dikenggang bentuknya berubah bentuknya berubah sesuai wadahnya Tidak dapat dikenggam Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Sudah disimak videonya Jadi dapat kita ketahui Bahwa ada beberapa sifat Dari benda cair Yang pertama Benda cair itu Memiliki bentuk Yang sama Sesuai dengan tempatnya Jika kita tuang di gelas Maka bentuknya seperti gelas Jika kita tuang di plastik Maka bentuknya seperti plastik Itu sifat yang pertama Kemudian sifat yang kedua Ukuran dari benda cair itu Tetap Meskipun kita pindah Ke tempat yang berbeda Kita tuang ke gelas Ukurannya pun tidak berbeda Begitu juga kita tuang ke tempat yang lain Kemudian Yang ketiga Benda cair Itu mengalir dari tempat yang tinggi Kemudian ke tempat yang rendah Yang keempat Benda cair bisa dilihat dan disuntuk Kemudian yang kelima Teman-teman Ingat ya Yang kelima Benda cair Memiliki permukaan yang tenang Oke Kalau kita tuang di gelas tadi Kita tuang di gelas Benda cair Maka permukaan dari benda cair itu akan tenang Seperti itu ya teman-teman Sifat-sifat benda cair Alhamdulillah teman-teman Kita telah belajar tentang sifat dari benda cair Dan kemarin kita belajar tentang sifat benda padat Oke teman-teman Semoga apa yang disampaikan Bifat tadi bermanfaat Tetap semangat Jangan lupa bahagia Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih